Ada virus yang nempel di domba Tidak berakibat Terhadap domba itu Tetapi ketika domba itu Kumpul dengan sapi Bali Virusnya itu bisa loncat ke sapi Bali Dan itu berbahaya Antrak itu seporanya Bisa sampai 30 tahun Masih hidup itu seporanya Ya sebenarnya itu juga dicontohkan juga kan Sapi yang mau dipotong Itu jangan melihat temannya yang dipotong Itu kan ada juga Nabi kan ngajarin seperti itu Jangan, jangan dilihatkan Ya pokoknya yang lihat lah bisa ditutup Tapir atau dihadapkan Ketempat lain Bagaimana menyiapkan Hewan-hewan itu selalu sehat Jangan bagaimana Mengobati hewan sakit Itu nanti dapatnya hewan sakit terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lainers yang ada di rumah Kita bertemu kembali tentunya di Lain Stock Yang akan memberikan inspirasi Kemudian juga informasi kepada Lainers yang ada di rumah Yang insya Allah penuh dengan Informasi yang barokah Edukasi yang barokah Kali ini masih bersama saya di Kasaputra Dan berbicara tentang Hari Raya Idul Adha ini Sudah sebentar lagi Maka yang paling identik Dengan Hari Raya Idul Adha itu Adalah penyembelian hewan kurban Lantas bagaimana penyembelian hewan kurban Kemudian melihat Spesifikasi dari hewan kurban yang baik Yang terhindar dari penyakit Dan lain sebagainya Kami akan membahasnya bersama dengan Narasumber kami yang sudah hadir Di studio Lain Stock Ada dokter hewan Bapak Mugiono Halo Pak selamat datang di Lain Stock Halo selamat datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Oke Sapi-sapi kita masih aman terkendali sekarang Pak Alhamdulillah Alhamdulillah ya Sehat semua Sehat semua ya Yang di kandang saya ya Nah itu yang perlunya Untuk Lainers yang ada di rumah Yang ingin mencari sapi Ke kandang Pak Mugiono aja langsung Nah Kita berbicara Pak Sebelum panjang lebar kemana-mana Kita akan berbicara Sebenarnya kalau kita Hewan kurban secara ilmiahnya Ini kan sekitar 2 tahun kemarin Itu banyak sekali informasi Mengenai penyakit mulut dan kuku Kalau Menurut Pak Mugiono sendiri Ini sebenarnya Kenapa Pak? Penyakit mulut dan kuku itu Kenapa bisa terjadi ya Karena ada virusnya Sejarahnya penyakit mulut dan kuku itu Indonesia sudah hampir bebas ya Dari tahun 86-87 itu Sudah dinyatakan bebas Jadi ketika saya Masuk Fakultas Kedokteran Hewan Itu saya hanya mendengar ceritanya Bahwa dulu ada penyakit mulut dan kuku Oke Jadi saya tidak tahu Kenyataannya Penyakit itu Saya hanya membaca sejarahnya Dan Indonesia termasuk Negara yang Dinyatakan bebas Di tahun 2000 Dari tahun 87 itu Oh 87 Ya Oke Sehingga Ada syarat-syarat Bebas itu Macem-macem Termasuk Tidak boleh impor Sapi Dari negara yang Tertular PMK Itu Ada Asosiasinya Nah Gak tahu kenapa Dua tahun yang terakhir itu Tahu-tahu muncul wabah PMK Oke Nah itu berarti ada Yang bawa Artinya ada impor Ada yang bawa virus masuk ke Indonesia itu ada Nah gak tahu siapa Gak tahu siapa Karena Dari 87 ke 2022 ya Itu kan cukup Cukup lama 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 87 ke 2000 aja Berapa tahun 13 tahun ya 13 tahun Ditambah 22 tahun 37 tahun Kita aman Gak ada yang namanya virus Gak Gak pernah Gak pernah Dan ketika Saya dapat kabar Oh ada PMK Kita-kita Dokter Iwan itu gak percaya Betul gak itu PMK betul Gitu loh Oke Kita gak percaya Apa iya sih Sebelum kita melihat betul Kan kita gak Gak boleh Jadi itu baru Istilahnya suspect lah Diduga Kita gak boleh menyatakan bahwa itu PMK Sebelum memang Tahu-tahu Tahu bener bahwa itu PMK Oke Karena itu Termasuk Kalau ada Termasuk kejadian luar biasa Dan bener Tahun 2022 itu PMK beneran PMK beneran Dan PMK itu sangat Merugikan Peternak Ya Karena Ya sapinya pasti Tidak berkembang Dan kalau Sapinya Kondisinya kurang bagus Ya Akhirnya bisa dipotong Bisa mati Oke Kalau nutrisinya Gisinya gak bagus Bisa terjadi Yang diserang sama PMK ini Jelas kalau secara fisik Dari mulut sama kuku PMK ya Dia itu Istilahnya Virusnya itu Nempelnya Istilahnya Ngeklopnya itu Di mulut Sekitar mulut Dan di kuku Oke Ada jaringan-jaringan Yang Apa ya Yang memang Tinggalnya di situ Makanya dikatakan Penyakit mulut dan kuku Oke Nah Kalau dia masuk ke mulut Mulutnya mengalami Gangguan Sapi gak bisa makan Pasti sapi kurus Kemudian Kalau nempel di kakinya Kakinya itu Bengkak Dia gak kuat berdiri Sapi roboh Nah itu Yang merugikan itu Oke Tapi secara Secara daging Masih bisa dikonsumsi Oh dagingnya aman itu Pak? Oke Di secara Ya dimasak secara normal Masih Diperbolehkan Gak apa-apa Artinya Kalau kita melihat dari Traffic Naik Naik Tidaknya Pada tahun 2022 Ada kemungkinan Naik gak Pak Untuk di tahun 2024 ini Atau justru sekarang Udah Kalau PMK itu Kemarin itu muncul lagi Kemarin muncul lagi Karena Kalau sudah terserang Suatu negara Sudah kena PMK Itu semuanya Harus divaksin total Oke Nah Indonesia kan Sangat luas banget Sangat luas banget Dan Kadang-kadang Ada pertenak yang Bahkan Enggan untuk divaksin Nah kalau yang Begitu itu Ya agak repot Agak repot Padahal untuk Menekan angka itu Emang harus Vaksin Harus vaksin Harus vaksin Karena Virus itu kan muncul Ada kan Ada Di saat Hewan ternak itu Kondisinya prima Kuat Dia enggak Enggak menimbulkan masalah Oke Tapi ketika Dia kondisi ini drop Turun Baru dia bermasalah Kemudian Dari beberapa peternak gitu Yang memang Tidak mau untuk divaksin Sebenarnya Alasannya kenapa Pak Karena memang berbayarkah Atau seperti apa Sebetulnya yang vaksin itu Ada yang berbayar Ada yang enggak Cuman kadang-kadang ada 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 apa namanya Petani Atau peternak Yang merasa Sok Pinter Atau Dia punya pendapat sendiri Enggak mau divaksin Bisa juga Oke Artinya memang Kalau dari sisi Stakeholder terkait Katakanlah Kayak pemerintah Sebenarnya sudah menyediakan Vaksin ya Sudah Untuk Hewan-hewan ternak ini Karena untuk menekan Angka penurunannya itu Kemudian Kalau dilihat dari PMK lah Salah satu penyakit Yang memang Kerap menyerang lah Di dua tahun terakhir Kalau penyakit lain Ada enggak Pak Di Indonesia ini khususnya Banyak Banyak Penyakit-penyakit serius itu banyak Dulu Waktu dulu antrak Ya Antrak Antrak itu ada Antrak itu Penyakit yang Ya lumayan juga Dan itu Menular Kalau PMK sih Enggak menular ke orang ya 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 Kalau antrak itu menular Ya itu berbahaya Oke Kemudian yang baru-baru ini juga Saya mendapatkan informasi juga Pak Di daerah Sumatera Selatan itu Yang terkena penyakit ngorok Atau Atau bagaimana Pak Ya itu karena Karena ada Ada sumber penyakitnya itu Ada penyebabnya itu Nah Dalam saat kondisi Jadi Kenapa bisa terjadi penyakit itu kan sebenarnya Ketika Hewan itu Kuat Prima Itu Dia enggak akan sakit Oke Karena dia punya kekebalan ya Nah ketika kekebalan tubuhnya itu turun Kondisi tidak prima Nah hewan itu sakit Oh Itu loh Dan kejadian itu Kita enggak Enggak tahu ya Tapi yang Mestinya kita harus bisa menyiapkan Bagaimana Hewan-hewan itu Selalu dalam kondisi prima Oke Itu Salah satu Kuninya disitu Nah kalau Hewannya itu Enggak pernah Kita awasi Jarang diawasi Ada tanya Anu ya Diumbar gitu ya Itu kan Ya Orangnya enggak pernah ngeliat istilahnya Tahu-tahu Loh-loh tau-tau mati Sebetulnya bukan tau-tau mati Ada Dantanya pasti ada Oke Artinya memang Sebagai peternak Harus benar-benar memperhatikan Itu ya Betul Sehingga kita juga bisa tahu Oh ternyata hewan kita terkena Indikasi virus nih Iya Yang paling gampang Lihat itu Sapi itu Kalau mengalami Lemah Terus Apa ya Napsu makan turun Itu udah tanda-tanda Itu harus dapat perhatian Kenapa dia Napsu makannya turun Kenapa dia lemah Itu harus segera diberikan penanganan Oke Oke Artinya Sebenarnya balik lagi ke Peternaknya harus lebih teliti Oke Oke Kemudian Pak Kalau seumpamanya Kita karena mendekati Idolat Artinya mencari Hewan kurban Seperti itu Terkait dengan Beberapa virus Dan penyakit Yang ada di Hewan tersebut Mungkin Pak Bisa dikasih Tips dan triknya Seperti apa Untuk mencari Hewan kurban Yang baik Dan sehat Seperti apa Pak Kalau Tip Trik Untuk mencari Hewan yang sehat Itu sebenarnya Ya Sama aja Bagaimana kita Melihat orang sehat Dan orang tidak sehat Jadi kalau hewan sehat Itu Tentunya Dari Performanya Dia pasti Sehat Sehat itu Arti Dia lincah Tidak Tidak Apa ya Tidak lemah Kemudian Tidak murung Tidak sedih Hewan juga bisa sedih Kelihatan 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 Ya seperti orang lah Kalau orang flu Itu kan agak Nggak enak Nggak enak Kemudian Sama Hewan juga menunjukkan Hal-hal yang sama Seperti orang Ketika Mengalami Sakit Gambarnya Seperti itu Kalau Kalau kita Ngasih Ngasih Tip dan trik Seperti itu Lihat aja Orang sehat itu Seperti apa Hewan sehat Seperti orang Sama itu Pak Karakteristiknya Sama Sama Jadi Hewan itu kan Makhluk hidup Kita juga Makhluk hidup Orang kan Makhluk hidup Jadi tanda-tanda Sehat itu Sama lah Dan perlu diketahui Bahwa Obat-obat Yang dipakai Di Manusia Itu Biasanya Dicobakan Di hewan 5-7 tahun Baru dimasukkan Ke orang Makanya Secara Secara Umum Kesehatan Di Di makhluk hidup Di ternak Atau Di hewan Itu Dengan manusia Mirip Mirip Oke artinya Memang Tipsnya Untuk Lainers yang ada di rumah Yang ingin mencari Hewan kurban Ya perhatikan Dari sisi kelincahan Kemudian Kemurungan Dan lain sebagainya Lihat kebersihannya Kalau kebersihannya Itu sama Ada orang yang Rajin mandi Sama sapi Yang gak rajin Dimandiin Ngaruh juga Saya minum dulu Artinya memang Sebenarnya Simple aja Ketika kita melihat Hewan itu Sama seperti Manusia Oke Kemudian Untuk indikasi Misalkan Kalau kata Bapak tadi Misalnya sudah terkena Penyakit Apakah dia masih Bisa menjadi Hewan kurban Karena dagingnya Tadi kan Kalau PMK tadi Masih bisa dimakan Sebaiknya Seperti apa Pak Ya kalau dia sehat Bisa untuk korban Kalau dia sehat Dia lolos Lolos dari PMK itu Dia cenderung sehat Gak masalah Gak masalah Oke Artinya boleh ya Boleh gak masalah Kemudian Banyak juga Yang Antara sapi Dan juga kambing Hewan kurban Yang dikurbankan Antara sapi Dan juga kambing Kalau dari Dari sisi Apa ya Dari sisi kesehatan Kayaknya yang paling Lebih Lebih Riskan Untuk Mendapatkan penyakit Itu sapi Atau kambing Atau sama saja Pak Sama saja Sama saja Oh gitu ya Sama saja Berarti kambing juga Kambing juga banyak Penyakitnya ada Bahkan Kambing sama domba Beda ya Kambing sama domba Beda Jadi ada Virus yang nempel Di domba Yang berpengaruh Kepada Sapi Khususnya Sapi Bali Oke Jadi Domba itu Ada virus yang nempel Di domba Tidak berakibat Terhadap domba itu Tetapi Ketika domba itu Kumpul dengan Sapi Bali Virusnya itu Bisa loncat ke Sapi Bali Dan itu Berbahaya Itu yang dikenal Dengan penyakit Jemberana Kenapa dikatakan Penyakit Jemberana Karena itu dulu Kejadiannya Pertama kali Di Jemberana Bali Dan sampai sekarang Penyakit itu ada Dan belum Hanya untuk sensitif Ke sapi Bali saja Betul Sensitif ke sapi Bali Sapi yang lainnya Tidak Yang jelas Sapi Bali Sangat Sangat sensitif Makanya di Bali Tidak boleh ada domba Oh Di daerah Kupang Domba gak boleh masuk Karena Ada indikasi Virus yang nempel Di domba itu Artinya Sesensitif itu ya Kalau di daerah-daerah Kupang Dan juga Bali ya Betul Dan Kadang-kadang Ada orang yang gak percaya Ah masa iya sih Temen saya Temen saya Pernah ngalamin kerugian Yang luar biasa Karena dia ternak domba Dan dia mendatakan Sapi Bali Dalam kondisi Sapi yang gemuk Itu bisa mati Mendadak Karena virus itu Karena virus itu Oh Bisa mati mendadak Itu yang diserang Apa Pak? Kalau PMK kan jelas Sama Sama Dia yang diserang itu Pencernaan dan Penapasan Pencernaan dan penemasan Dan Saya juga pernah Ngalami itu Saya sudah Apa ya Mengcoba Untuk Bagaimana Mengatasi Penyakit itu Dan gak berhasil Saya juga pernah Mengalami Jadi Kalau udah kena itu Paling-paling Hanya bisa Di Anu ya Diatasi Oh Turun Suhu badannya Turun Bisa ini Cuman Akhirnya mati juga Mati juga Sudah Segala upaya lah Istilahnya Dan kesimpulannya Sampai sekarang Untuk mengatasi Jemberana itu Ya artinya Jangan deket-deket Domba lah Oke Tidak boleh Dikumpulkan Sapi Bali itu Jangan deket Domba Di jalan-jalan itu Banyak Sapi Bali Kumpul dengan Domba Iya Kalau sehari Dua hari Belum apa-apa Oh Karena kan Virus itu Masukkan ada Masa inkubasi Masa tinggal Dan menyebabkan penyakit Nah kalau dia Kumpul sehari Besok udah korban Dipotong kan Gak ketahuan Iya Iya Tapi kalau dia Kumpulnya itu Sebulan Dua bulan Nah Seminggu Seminggu Dua minggu Ini baru Oh ada Gejala Baru Oke 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 Artinya memang Dilihat dari inkubasi virus Ketika dia masuk Kedalam tubuh Sapi itu Kalau untuk kurban yang sehari Gak masalah lah Beli disitu Gak apa-apa Itu untung-untungan ya Kalau dia memang belum masuk Tapi kalau Dia udah kemasukan dulu Dari jalan Gak mana Kita gak tahu Bisa aja Oke kita masuk ke Selanjutnya pembahasan Tentang pemotongan Hewan kurban gitu Pak Dalam artian Anda sebagai praktisi Hewan gitu Melihatnya kan Banyak sekali Mekanisme pemotongan Hewan kurban Kalau versi Anda Sebaiknya Sebaiknya memperlakukan Hewan kurban ini Seperti apa gitu Ya Kalau Bagaimana Memperlakukan Hewan kurban ya Sebagaimana Yang di Contohkan Nabi ya Di hadisnya itu Salah satunya Pisaunya harus tajam Artinya ya Mensejahterakan Yang Mau dipotong Nah kemudian Bagaimana Cara Merobohkannya Itu juga Sebetulnya Sudah ada teorinya Merobohkan dengan baik Itu ada Cuman kadang-kadang Jagal-jagal yang Merasa sok jago Merasa Kuat Itu Kalau perlu Jatuhin sapi Di seliding Ini biasanya Jagal tahunan Biasanya Ya Karena Karena dulu Dulu itu modelnya Memang Kakinya diikat Dibanting Ya Cakingnya diikat Dibanting Padahal sebetulnya Ada cara yang Tidak begitu Bisa Istilahnya Dengan Diikat Apa Perutnya Dari depan Ke belakang Ditarik Dia pasti Roboh Sekuat apapun Sapi pasti Roboh Ada teorinya Itu Cuman kadang-kadang Jagal dikasih tahu Merasa Sobintar Tidak mau Pakai teori itu Jadi pakai teori Yang terlihat Lebih perkasa Padahal sebenarnya Kalau cepat-cepatan Cepat yang itu Tinggal tarik Pasti roboh Dan aman Tapi tidak terlihat Perkasanya Itu kadang-kadang Sebenarnya Mestinya itu yang Lebih perkasa Karena ditarik Pakai tangan Satu Roboh Itu harusnya Kalau dia tahu Teorinya Sebenarnya Tangan satu Sudah aman Nah ketika Misalkan Dan saya Pernah Mepraktekan Itu Dianggap Saya orang Sakti Wah Pak Mugi Hebat Yang ngerobohin Sapi Satu Sendirian Padahal Yang Enggak Memang Terinya Gitu Nah ketika Sapi Ini Ada Stres Juga Sebelum Dipotong Kemudian Juga Cara Pemotongan Ini Gimana Apakah Ya sebenarnya Itu juga Dicontohkan Juga kan Sapi Yang mau Dipotong Itu Jangan Ngeliat Temennya Yang dipotong Itu kan Ada juga Nabi kan Ngajarin Seperti itu Jangan Jangan Dilihatkan Kalau Ya pokoknya Yang lihat Bisa ditutup Tapir Atau Dihadapkan Ketempat Lain Gitu Salah Satunya Itu Peri Kehewanan Peri Kehewanan Peri Persapian Nah ketika Dia stres Itu Apakah Nanti Berpengaruh Kedagingnya Atau Tidak Oh iya Pengaruh Pengaruh Tapi Bagi yang Tahu Cuman Kalau Orang itu Tidak pernah Ngeliat Daging Yang biasa Tapi sebenarnya Ada Harusnya Ada Harusnya Lebih baiknya Dijaga Kenyamanan Terkait dengan Pembuangan Darah Dan lain Sebagainya Harusnya Mekanismenya Seperti apa Yang baik Ya Kalau Kalau Hewannya Sehat Itu Kan Aman Relatif Aman Tapi Kalau Hewannya Itu Mengandung Penyakit Mekanya Paling Enggak Motong Itu Darahnya Juga Harus Ngumpul Satu Tempat Dan Dikubur Itu Karena Karena Ada Penyakit Yang Sampai 30 Tahun Itu Yang Namanya Seporanya Itu Belum Mati Ada Walaupun Itu Dikubur Iya Itu Ada Antrak Itu Seporanya Bisa Sampai 30 Tahun Masih Hidup Nah Ketika Itu Dia Masuk Ke Ketendak Kesapi Atau Yang Rentan Yang Berkuku Genap Itu Bisa Menjadikan Terjadi Antrak Itu Makanya Lumayan Lumayan Juga Lumayan Apa Ya Lumayan Mengerikan Makanya Ada Ada Bom Antrak Bom Biologis Apa Itu Bom Biologis Yang Bagaimana Kalau diserang Dengan Antrak Bisa Karena Antrak Itu Menular Juga Ke Manusia Dan Bahaya Banget Dan Nah Berarti Ini Berkaitan Dengan Mekanisme Pemotongan Mungkin Bapak Sebagai Orang Yang Paham Dari Sisi Hewan Dan Penyakit Yang Ada Di Dalam Hewan Ini Mungkin Apa Ya Penyuluhannya Kepada Para Panitia Yang Ada Di Masjid Ini Mekanisme Yang Benar Dan Baik Itu Sebenarnya Harusnya Bagaimana Mulai Dari Pemotongan Dan Kalau Penyuluhannya Itu Mestinya Dari Pemerintah Dari Dinas Dinas Terkait Kalau Kita Ini Hanya Menyarankan Hanya Menyarankan Hanya Motong Hewan Itu Ya Seperti Umumnya Seperti Itu Cuman Kalau Dan Lazimnya Semua orang Sudah Sudah Paham Sebenarnya Oke Artinya Dari Sisi Kebersihan Juga Harus Dijaga Kemudian Juga Dari Sisi Pembuangan Darah Kemudian Kotoran Kotorannya Ini Memang Harus Benar-benar Bersih Sehingga Tidak Menyebabkan Timbulnya Penyakit Baru Dan lain Sebagainya Betul Kemudian Untuk Pemerintah Ini kan Menghimbau Agar Proses Pemotongan Hewan Kurban Dilakukan Di rumah Di rumah Potong Hewan Tapi Masih Banyak Juga Dalam Artian Yang Memang Apa ya Kadang-kadang Euforianya Memang Dapat Ketika Dikerjakan Secara Ramai-ramai Di masjid Bagaimana Tangkepan Bapak Tentang hal ini Ya Benar Kalau Apa Namanya Disarankan Di RPH Itu Benar Benar Cuman Mestinya Secara Logisnya RPH Itu Punya Kapasitas Kapasitas Perhari Berapa Ekor Paling-paling Dia Mampu 200-300 Ekor Perhari Nah Padahal Di saat Hari H Idul Adha Itu Satu Jabotabek Ini kan Bisa 20.000 Ya Pasti RPH Nya Enggak Mencukupi Nah Itu Pasti Enggak Mencukupi Dan Kalau Disaratkan Harus Di RPH Mungkin Ada Yang Motong Sampai Hari Kedua Belum Beres Juga Atau Malah Enggak Jadi Motong Atau Ini Menjadi Sebuah Peluang Bisnis Baru Buka RPH Kalau Buka RPH Yang Hanya Untuk 3-2 Hari Setahun Enggak Ekonomis Ya Betul Berarti Cuma Memang Ada Korban Motong Untuk Tempat-tempat Darurat Ada Dan Di beberapa Masjid Sebetulnya Sudah Disiapkan Itu Yang Lihat Oh Ini Untuk Buang Darahnya Itu Ada Untuk Mengiketnya Sudah Ada Bagi Bagi Teman-teman Di Mesjid Yang Sudah Apa Ya Sudah Menyadari Sudah Banyak Artinya Memang Sudah Banyak Yang Menyadari Mekanisme Dan lain Sebagainya Juga Pemotongan Juga Rata-rata Udah Pada Tahun Ya Rata-tahun Dan Rata-rata Yang Korban Itu Kan Tidak Setahun Dua Tahun Sudah Sejak Lama Saya Korban Itu Ngerti Korban Ya Paham Korban Itu Dari Tahun 83 Korban Itu Begitu Karena Dulu Belum Banyak Orang Yang Korban Tahun Tahun Itu Tidak Banyak Orang Yang Korban Ya Tau Syariat Bukan Belum Tau Syariat Orang Tau Tapi Tidak Ada Yang Bisa Menggerakkan Bahwa Korban Itu Pahalanya Banyak Terus Bagaimana Caranya Oh Bisa Patungan Kalau Dulu Korban Itu Mungkin Orang Yang Mampu Yang Uangnya Banyak Gitu Kan Tapi Kalau Di Pengajian Kita Diajari Yang Korban Semuanya Bisa Dengan Patungan Oke Artinya Memang Pahala Dari Korban Memang Sebesar Itu Dan Akhirnya Dari Tahun Itu Meningkat 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 Ya Banyak Orang Juga Yang Ikut Korban Juga Secara Umum Berkorban Banyak Oke Ya Mudah Mudah Tahun Ini Banyak Juga Yang Berkorban Insya Allah Ini Menjadi Sebuah Ibadah Kemudian Pahalanya Besar Dan Tingkat Penglihatan Sosialnya Baik Untuk Tetangga Kanan Kiri Dan Lain Sebagainya Kita Doakan Saja Untuk Seluruh Panitia Mudah Mudah Disiapkan Dari Sisi Kayak Pak Mucuno Tadi Dari Sisi Pisaunya Harus Disiapkan Juga Cara Pembuangan Terus Tajam Ada Mungkin Terakhir Sebelum Kita Closing Tentang Mekanisme Mekanisme Pemotongannya Tadi Kalau Pisau Sudah Tajam Saluran Ini Kadang-kadang Ada yang Salah Potong Ini Masih Ada Sebenarnya Gimana Untuk Triknya Kalau Potong Itu Saluran Penjanaan Dan Saluran Penapasan Harus Putus Dan Itu Sekali Sekali Gesek Harus Putus Kalau Diusahakan Sekali Gesek Putus Jadi Itu Untuk Mengurangi Kesakitan Pada Ternak Yang Dipotong Makanya Pesonya Harus Tajam Pesonya Harus Tajam Oke Pesonya Harus Tajam Pisah Harus Tajam Dan Tahu Teknik Motong Jadi Jangan Seperti Motong Bukan Hewan Hewan Karena Disyaratkan Jangan Menyakiti Dia Sudah Mau Untuk Ibadah Kita Mosok Disakiti Oke Oke Itu tadi Jadi Yang namanya Hewan Juga Punya Pri Kehewanan Jadi Jangan Disakiti Jangan Cuma Manusia Aja Ada Pri Kemanusiaan Oke Mungkin Pesan Terakhirlah Untuk Teman-teman Yang Akan Melakukan Atau Juga Panitia Yang Akan Melaksanakan Apa Ya Persiapan Penyemelian Hewan Kurban Sebelum Kita Closing Ya Pesannya Pilih Sapi Yang Sehat Bukan Promosi Harus Beli Di Kandang Saya Bukan Jadi Pilih Sapi Yang Sehat Sebagaimana Bapak Bapak Melihat Orang Sehat Sapi Sehat Sebagaimana Penampilannya Orang Sehat Dan Ya Pilih Sebaik Baiknya Yang Sebaik Baiknya Dan Silahkan Lihat 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 Dimana Yang Bagus Dilihat Oke Jadi Tidak Harus Beli Di Suatu Tempat Itu Tidak Tapi Silahkan Survee Kemana Mana Bandingkan Oh Ini Yang Bagus Disini Silahkan Itu Dibeli Oke Itu Tadi Jadi Silahkan Beli Di Tempat Dimana Saja Enggak Harus Di Tempat Tapi Melihat Oh Ternyata Sapi Ini Bagus Kemudian Juga Cara Pemotongan Tadi Sudah Disampaikan Juga Jangan Asal-asal Motong Harus Menggunakan Peri Kehewanan Kalau Bisa Sekali Langsung Selesai Karena Berkaitan Dengan Rasa Sakit Yang Dialami Oleh Si Hewan Tersebut Oke Terima Kasih Alhamdulillah Ijazah Allah Heroh Amin Sudah Luar Biasa Memberikan Pandangan Pandangan Bapak Sebagai Seorang Praktisi Hewan Untuk Pemotongan Hewan Kurban Pada Idul Adha Tahun Ini Nanti Kapan-kapan Kita Ngobrol Tentang Penyakit Hewan Lain Lagi Oke Boleh Tapi Kalau Saya Sarankan Jangan Mengobrol Tentang Penyakit Apa Pak Kita Mengobrol Tentang Kesehatan Kesehatan Hewannya Kalau Kita Ngobrolnya Penyakit Nanti Dapatnya Penyakit Enggak Juga Itu Diantisipasi Sama-sama Itu Pemikiran Jadi Kita Saya Sebagai Dokter Hewan Saya Menyarankan Saya Enggak Mau Mengobati Tapi Saya Mengusahakan Ternak Itu Sehat Kalau Kita Menyusahakan Ternak Itu Sehat Berarti Enggak Ada Ternak Yang Sakit Jadi Kita Enggak Usah Ngobati Jadi Sugest Jadi Apa Menset Diubah Jadi Bukan Dokter Hewan Itu Berarti Ngarep Hewan Sakit Ya Saya Enggak Mengarapkan Hewan Sehat Jadi Bagaimana Menyiapkan Hewan Hewan Itu Selalu Sehat Jangan Bagaimana Mengobati Hewan Sakit Itu Nanti Dapatnya Hewan Sakit Terus Tapi Kalau Kita Menyiapkan Bagaimana Hewan Hewan Itu Sehat Ya Dapatnya Hewan Sehat Dan Nggak Ada Hewan Sakit Oke Next time Kita Akan Membahas Tentang Apa Bukan Penyakit Kesehatan Hewan Terima kasih Alhamdulillah Untuk Lainers Yang ada Di rumah Sudah Menyaksikan Tayangan Ini Jangan Lupa Dukung Terus Akun Ini Dengan Cara Like Comment Dan Share Sebanyak Banyak Kita Akan Bertemu Kembali Di episode Berikutnya Assalamualaikum Wb Dan Sampai Jumpa Sampai Sampai